Beli bulan buah kebapak Kudar bulan menutup tangkasa Bulan berwarna takut menyapa Kita semangat mengisi dengan puasa Kepala tusing diadingan Terbayang wajah para malaikat Malam lain atau korea datang mendekat Rugi bila kita tidak kita ikan Bacara rekam jejakmu Lihatlah rekam jejakmu Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutlah kuat kebapak Berikutlah kuat kebapak Berikutlah kuat kebapak Berikutlah menutup tangkasa Bulan berwarna takut menyapa Kita semangat mengisi dengan puasa Hadirin warahat yang dimulai dengan Allah SWT Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini Kita masih diberikan kesempatan dengan Allah SWT Untuk bersama mengabdikan diri Memaksimalkan malam dan siang Dengan berbagai masam amalan-amalan ibadat Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Ibadat shaw adalah satu-satunya ibadat Yang bisa menarik seluruh ibadat-ibadat yang banyak Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, dan yang lain-lainnya Tetapi ibadat shaw adalah satu-satunya ibadat Yang mampu menarik seluruh amaliyah ibadat Saat pemanggung datang, kita berpuasa Maka kita mampu menarik Dilawati Al-Quran Kita mampu untuk bertilauan, tahan, duduk, berlama-lama Untuk berinteraksi dengan Al-Quran Mengkaji Al-Quran Yang belum bisa membaca Al-Quran Semangat untuk belajar membaca Al-Quran Yang sudah mampu membaca Al-Quran Meningkat untuk mentadaburi Al-Quran Mentadaburi mana-mananya Kita juga semangat untuk mengamalkan isi Al-Quran Kita bersemangat untuk berzahat Kita bersemangat untuk sholat Bukan hanya sholat-sholat yang wajib Tetapi sholat-sholat yang sunnah pun kita lakukan Semangat untuk memberi, berbagi Itu juga dilakukan di saat bulan pemakul Orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan iftor Untuk memberikan buka kuasa bersama Baik yang ada di masjid maupun yang ada di jalan Semuanya berlomba-lomba Banyak sekali kebaikan-kebaikan Amal-amal ibadah Amal-amal kebaikan Yang semuanya dilakukan di bulan pemakul ini Karena adanya even sholat Ibadah-ibadah selain di bulan pemakul Tidak bisa menarik seluruh amal-amal ibadah Bagaimana layar yang belum memotong Oleh karena kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita masih diberikan usia, umur hingga saat ini Dalam petang-tanggung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka-Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima seluruh amal ibadah kita bersama Kita dipumpulkan di tempat ini Insya Allah kita juga berharap Amin 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 Pusing diaringan Terbayang banyak para malaikat Malam melayu korel datang mendekat Rugi bila kita tidak kita ikat 10 kali terakhir adalah momennya Kita untuk bersama menangkap Momen yang sangat-sangat mulia Yaitu momen baiklah korel Oleh karena Oleh karena tadi Paling Bia sudah menurutkan Memfasilitasi Masjid album ini Memfasilitasi siapapun yang ingin memaksimalkan Bulan pemerintah Dengan Untuk kita ikat Malam melayu korel Kita sambut Kedatangannya Jangan sampai lewat Jangan sampai lewat begitu saja Melakukan rekam jejak yang maksimal di bulan Rom Rasu Tukho Masjid 10 hari Terakhir bulan Rom • Malam ini Malam ke 21 Rasu Tukho dan para sahabatnya Bersama sama Melakukan ikat pinggian Maksudnya adalah Mengperlering Asukan makanan yang masuk ke mulutnya Direpatkan ikat pinggian Karena semakin kita mengogalkan ikat pinggang kita Maka semakin besar energi kita terbulas Sehingga kita itu mengantuk dan tidak maksimal berkembang Tetapi maka kalau kita ikat dengan hati mulut kita Kita sedikitkan asupan makanan yang masuk ke mulut kita Otomatis itu akan menjadikan semangat beribadah kita meningkat Dan kebayangkan minimalisir apa yang namanya karboh kita masuk ke dalam tubuh kita Cukup dengan kurma, air putih, maupun apapun makanan yang tidak menimpulkan karboh Yang tidak menimpulkan ruang Sehingga kita buat berlama-lama dalam mengisi malam-malam terakhir di belakang-belakang ini Mungkin Bapak dan Ibu yang bekerja Bisa memaksimalkan di sisa waktu bekerja Bila yang bekerja insya Allah di tanggal 4 adalah hari terakhir bekerja Setelah tanggal 4 kita maksimalkan Ini kan di masjid-masjid di mana yang ketat dengan kita Bila yang ingin mudik Kamu akan mudah-mudahan silat kami Bapak dan Ibu Kami melakukan halaman Juga bergirai ibadah dan mendapatkan pahala Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Datang dan pulang dalam keadaan selamat Tidak ada halangan yang berarti insya Allah Mudah-mudahan Allah biaga Bapak dan Ibu Yang mudik maupun yang tidak mudik Yang mengisi malam-malam nidikaf Di kampung Jakarta ini Maupun nanti saat mudik mengisi nidikaf di kampung halaman Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senatiasa Menanggungi Bapak dan Ibu semua Sayang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Senatiasa membimbing kita bersama Untuk bisa memaksimalkan gula-gula mototin Hari-hari mototnya dimulai kanotoh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada masalah rekam jejak Rekam jejak ini sangat-sangat penting buat kita Kalau misalnya saat ini Kepolisian sudah mulai menggunakan Alat kamera di jalan Untuk bisa mengetahui Apa yang terjadi di jalanan Apa yang kita lakukan di jalanan Melanggar atau tidak Maka Kalau manusia mampu berkuat seperti itu Allah jauh lebih mampu Itulah pentingnya bagaimana kita Membuat rekam jejak yang baik Jangan sampai kalau misalnya saat ini Kepolisian membuka Kamera-kamera di perjalanan Kemudian menyampaikan surat tiram Ke rumah kita masing-masing saat kita melanggar Kita masih bisa membayar Tetapi apa yang terjadi Mahakala CCTV Yang mengontrol dan berfungsi itu adalah CCTV-nya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menekan seluruh kesepan kerjaan kita Semasa kita hidup Dalam Al-Quran Surat Al-Iswa ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Lihatlah rekam jejakmu Lihatlah rekam jejakmu Lihatlah rekam jejakmu Pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Malah diperlihatkan seluruh video Perjalanan hidup kita Dari mulai kita balik Dari Mulai kita menambah Terbebali dengan hukum-hukum syariah Kita balik Semuanya diperlihatkan Kala-kala dinamsi kala-nya Rumah Ada ikan hasil Di hari ini Cukuplah Monitor ini Video ini Menggambarkan siapa ini Kita yang sebenarnya Apa yang kita lakukan Semasa kita hidup di dunia Saat di bulan romantum saja Kita berani bermasihat Apalagi kalau Saatnya di bulan romantum Di bulan romantum Oleh karena Jangan sampai kita Soleh Saat dekat dengan Ulama Saat dekat dengan Guru Saat dekat Atau bersama-sama Sekarang rame-rame Dan seterusnya Tetapi Ketika kita dalam Sedilnya Tidak ada yang melihat Bukankah Dibidikan Iksah Dibidikan Anda Bila Ibadah Kepada Allah Sebagaimana Seperti Hanya Kamu melihat Allah Bila 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 Tidak Bila 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 Hai hari ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mari kita maksimalkan bulan pemotot ini di asfullah akhir ini 10 hari terakhir dengan meninggalkan rekam jejak yang baik rekam jejak yang positif ada perkataan yang menarik dari imam as-sa'i dalam tafsir-imu tafsir bulan pemotot ini adalah bulan untuk pembiasaan al-albaik al-albaik tidak bisa instan begitu saja dilakukan tetapi perlu pembiasaan dan latihan yang sangat-sangat panjang dan bulan pemotot ini itu adalah bulan yang diperuntukkan untuk kita untuk mampu membiasakan kita berbuat baik semoga amat-amat yang baik ini maku kita pertahankan setelah selesai bulan pemanggung karena tadi kata-kata imam as-sa'i dalam lalu saya menjelaskan waman asya Allah sya'idin mata ala ini batang siapa yang terbiasa bermaksian Insyaallah bila dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mati berlaki dalam keadaan bermaksian tetapi maka seseorang itu terbiasa dengan amat-amat tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena kita harus membiasakan ini kalau misalnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala khotimah ya Allah rizkikanlah kepada kami wabah dalam keadaan khususul khotimah tetapi kita tidak terbiasa tidak membiasakan ini dengan amalan-amalan ibadah yang artinya diharapkan kita di satu jawabnya dalam keadaan khususul khotimah dalam keadaan ibadah tidak mungkin sekali lagi bahwa siapa yang terbiasa melakukan hal-hal kemasyiatan maka bila ia tidak bertobat kemungkinan besar Allah akan mewafatkan dalam keadaan khususul khotimah tetapi maka kita terbiasa melakukan amalan-amalan keadaan Allah bahkan kita berdoa ya Allah wabah karena hamba dalam keadaan sujuk dalam keadaan ruku yang biar kita sehari-hari berbanyak sholat Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan dalam keadaan yang ia minta dan ia terbiasa dengan amalan-amalan seperti itu hadirin berhati-hati yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kita kekuatan untuk bisa memaksimakan bulan-bulan ini dengan apalian-apalian yang terbaik tetap dengan setelah panggilan yang terbaik sehingga supaya kita bisa kita lihat dan kita tidak malu saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita video tangan di hidup kita kita berangkat dengan video yang koko tayangkan kita tidak sedih mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bersama khusus menurut kuatima dengan terbiasa melakukan amalan-amalan yang terbaik-terbaik dan mudah kemudian yang bisa saya sampaikan mohon maaf juga mengatakan adik-adik maaf dan tak paham untuk kata yang terbiasa dengan selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh